Halo sahabat catur, pada video kali ini saya akan membagikan sebuah langkah hitam yang sangat kajam yang dikenal dengan gambit Icelandic E4, D5, ini adalah serang balasan pusatnya putih, pukul, bidak D5, hitam, kuda, F6 putih, C4, membantu bidak di D5, hitam, bidak maju, E6 putih, pukul bidak, hitam, pukul bidak, E6 putih, bidak maju, D4, hitam, gajah, D4, skat disini pilihan putih, ada dua kuda, C3, dan gajah D2 hitam, kuda, E4 disini pilihan putih, juga ada dua kuda, D2, dan mentri, D3 kalau kuda, E2 hitam, pukul bidak, C4, dan kedudukan gerira hitam sangat kuat kalau mentri, D3 hitam, gajah, F5 putih, bidak maju, A3 hitam, gajah, pukul kuda, D3 putih, bidak B, pukul C3 hitam, roh, KD disini pilihan putih, ada dua bisa madu bidak, F3 atau mentri, F3 langkah terbaik, putih disini, mentri, F3 dan hitam, benteng E8 disini, posisi, berimbang dan bila putih maju bidak ketiga, mengusir kuda maka hitam skat dengan mentri, K4 putih tutup, KD3 kuda, pukul K3 dan posisi hitam sangat unggul kita kembali nah, sekarang seandainya putih menutup pakai gajah KD2 hitam, gajah, pukul gajah D2 mentri, pukul gajah D2 dan hitam mentri E7 ancaman terselubung terhadap raja putih disini, pilihan putih yang logis ada dua mentri K2 dan mentri K3 bila mentri K2 hitam kuda D6 mengancam bidak D4 putih putih bidak maju D5 hitam kuda D4 mengancam mentri dan mentri tidak boleh meninggalkan jalur E karena ada ancaman terselubung dari mentri hitam langkah pilihan langkah pilihan langkah pilihan cuma E5 kalau ke E3 maka sekat mentri dengan kuda ke C2 tadi langkah langkahnya cuma mentri D5 mentri E5 hitam skat ke B4 disini pilihan putih ada dua kalau raja D1 mentri pukul bidak B2 dan hitam unggul mutlak bila hitam bila putih kuda C3 mentri pukul bidak B2 benteng B1 mentri pukul kuda skat dan putih matri dalam beberapa langkah dan mat pukul nah sekarang seandainya mentri lari ke E3 putih putih kuda C6 bidak maju D5 kuda B4 mengancam skat mentri ke C2 maka putih kuda A3 hitam kuda G4 mengancam mentri pilih mentri cuma ada 2 mentri E2 dan mentri E4 kalau mentri E2 hitam prokade panjang disini pilihan putih pada 2 bidak maju E3 dan D pukul gajah E6 jika D1 jika D pukul E6 hitam skat ke D3 disini pilih putih cuma pukul pukul mentri atau raja lari kalau pukul 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 mentri benteng pukul mentri gajah pukul mentri dan hitam lebih unggul kalau raja D1 kuda F4 skat raja lari V2 kuda pukul mentri dan hitam unggul muslak sekarang kalau bidak maju H3 benteng H D1 H3 pukul kuda di G4 mentri C5 mentri putih D2 gajah pukul bidak D5 sambil skat kuda E3 E2 menutup skat hitam hitam gajah C4 dan di sini posisi hitam sangat unggul sekarang sekarang kalau mentri E4 hitam mentri F6 putih mentri F3 hitam 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 pukul bidak di B2 putih mentri benteng D1 hitam Rokade panjang putih pukul pukul gajah di E6 hitam benteng pukul benteng di sini pilih yang putih pukul paket mentri atau paket raja kalau pakai mentri hitam pukul bidak 2 dan mat kalau pakai raja benteng D8 dan hitam sangat unggul jepakan ini juga sangat layak anda pelajari karena ini langkah yang sangat tajam dan hitam dan sering dimainkan dalam permainan catur dan ini juga sangat baik dicoba dalam catur online atau catur cepat tapi sebelum anda mencoba anda harus hafal dulu seluruh cabang-cabangnya oke sahabat catur sampai disini dulu video saya kali ini terima kasih